Halo, Genta Pratama disini Gak sesuai apa yang saya sampaikan di video saya sebelumnya Sekarang saya mau sharing gimana caranya saya dapetin banding Dengan cara new tongblok Yaudah gak usah basa-basi bicara panjang lebar ngomong tinggi pendek Langsung aja kita ke videonya ya Let's go Nah jadi kenapa sih kira-kira sekarang ngebahas banding lagi Kemarin kan udah ngebahas banding kita ya Emang apa bedanya banding yang kemarin sama banding yang sekarang Nah ini nih Kalau kemarin kan kita cara dapetin satu lubangnya itu Dengan cara pakker ya Itu tuh cara newnya kan seperti bersiul Terus suaranya tuh Jadi gini nih suara harmonikanya ya Nah jadi gitu ya Kalau pakker tuh Suaranya tuh jelas gitu New satu lubangnya tuh Nah kalau sekarang yang kita bahas itu banding di Tongblok Kalau tongblok itu kayak gini ya Nah jadi suaranya tuh kayak ada ritem-ritemnya gitu Terus sekilas tuh kayak orang yang baru new harmonika tuh ya Tapi sebenernya itu tuh satu lubang ya Di akhirnya Dengerin nih Kalau yang pertama new harmonika kan Kalau tongblok tuh Nah jadi gimana ya caranya new tongblok Sesuai dengan judulnya ya Tong itu lidah Nah jadi si lidah kita tuh Nutupin lubang si harmonika ini Jadi misalkan Kalau tadi pakker tuh Kita mau new lubang 4 Langsung yang kita 7 tuh Lubang 4 yang kita tiup ya Nah kalau tongblok itu Misal kita mau new lubang 4 Yang kita tiup tuh Lubang 2 dan 3 nya juga Kita tiup dulu Jadi yang kita tiup lubang 2, 3 dan 4 Jadi gini ya Kalau saya caranya dapetin tongblok waktu dulu tuh Jadi kita niup lubang 2, 3, 4 Dengan nafas panjang 5 detik ya Nah itu gak putus ya 5 detik kita niup nafas panjang Nah terus pas kita lagi niup nafas panjang itu Si lidah kita tuh Nutupin lubang 2 dan 3 Karena kita kan mau Apa Dapetin Satu lubangnya tuh Di lubang yang 4 Single note nya tuh ya Jadi lubang 2 dan 3 Kita tutupin Tek 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 Nah gitu ya Di mulut kita tuh Jadi kayak gitu Gerakan lidahnya tuh ya Kita coba ya Satu nafas panjang 5 detik Lidahnya Sambil nutup ya Nah gitu ya Kurang lebih Jadi itu tuh Bukannya putus-putus ya Kalau kedengerannya Suaranya kayak putus-putus Tek 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 Tapi karena Ada si lidah kita yang Apa Gini Apa Nutup lubang ini tuh Jadi Kerasanya kayak putus-putus Padahal kalau didenger Lubang 4 nya itu tuh Satu nafas Satu suara ya Nggak ada putus Nah gitu ya Caranya New Tongblok tuh Kalau saya dulu Belajarnya gitu Kalau saya pribadi tuh Seneng banget ya Ngedenger suara Tongblok itu Soalnya saya ngerasanya Suara khas Harmonika banget gitu Kayak yang baru pertama New Harmonika kan Padahal Kita mainnya Tongblok jadi Nah itu tuh kayak Suara khas Harmonika banget Kalau menurut saya ya Udah Tongblok Terus Dibanding Harmonika banget Apalagi ditambah Wah-wah ya Wah Udah Walaupun orang Nggak ngeliat Tapi Kalau ngedenger suara gitu tuh Udah pasti ketebak ya Oh itu harmonika tuh Nah gitu ya Makanya saya Senengnya Tongblok tuh Soundnya saya ngerasanya Khas harmonika banget Gitu ya Cara dapetin Tongblok tuh Nah kita latihan terus ya Si single note Pake Tongblok itu Sampai Bener-bener Kita dapet Atau misalkan Atau misalkan Itu single note di Tongblok ya Belum main bending Harus dapet dulu itu ya Harus pas Nah sekarang Bending di Tongblok Gimana caranya ya Kalau kemarin bending Di paker itu Saya lidahnya tuh Diangkat gitu ya Nah lidah kita Bisa ngangkat gitu Soalnya Lidah kita leluasa ya Kalau Tongblok ini kan Lidah kita tadi Nempel di si lubang harmonika ya Jadi untuk ngangkat gitu Nggak akan mungkin bisa ya Soalnya Lidah kita kayak kekunci Untuk nutupin si lubang harmonika ini Jadi kalau saya Dapetin bending di Tongblok itu Ada tiga cara ya Kalau saya tuh Jadi kalau misalkan Nggak dapet cara yang pertama Coba cara yang kedua Nggak dapet cara yang kedua Coba cara yang ketiga Ada tiga cara ya Atau tiga-tiganya langsung dipake juga Bisa banget ya Jadi ini kalau saya Cara yang pertama tuh kayak gini ya Kalau misalkan kita paker kan Niubnya gini ya Posisi harmonikanya Nah kalau Tongblok tuh Kalau saya Harmonikanya jadi miring gini nih Atau kadang si lubang yang Tinggi ini tuh Sampai nyentuh ke pipi saya juga ya Jadi Nah Kalau posisinya udah gini Kita sedot ya Harmonikanya lubang 4 Terus si ini nih Kita teken aja ke sini tuh Sebenernya udah Langsung nge-bending ya Nih ya Lubang 4 kita sedot Nah gitu ya Udah nge-bending ya Lubang 3 misal Udah Udah langsung ke-bending ya Pas ininya diginiin tuh Apalagi saya Kalau misalkan pake harmonika Yang frekuensi nadanya tinggi Kayak harmonika D Atau harmonika E Harmonika F Biasanya Gini banget Saya tuh sampe Nempel gini nih Tinggal diginiin Udah langsung ada ya Mengayunnya tuh Udah dapet Atau kalau misalkan Nggak didorong ke dalam Coba ke bawah gini ya Nah bisa ya Kalau nggak Kedalam Ke bawah gitu ya Itu cara yang pertama ya Kalau saya Nah kalau cara yang kedua Nih saya Jadi si posisi Di dalam mulutnya tuh Kita kayak mau Apa Ngegigit gitu Nih lihat ya Si Apa Posisi rahangnya Jadi si lidahnya Tetap nempel Di si lubang Terus Di dalam mulutnya tuh Kayak Jadi ya Kalau kemarin Lidah bawahnya Yang kita naik Sekarang tuh Kayaknya Yang atasnya Yang atasnya tuh Turun gitu ya Kayak mau gigit Atau kalau yang bawahnya Masih bisa naik Lidah bawahnya Dibantu sama Lidah bawahnya juga Naik ya Jadi pokoknya Kayak mau gigit gitu ya Nah gitu juga bisa ya Kalau saya Atau cara yang ketiga itu Dari dada ya Jadi kalau misalkan Kita narik nafas Nah si dadanya Lihat nih ya Ini narik nafas Biasa nih ya Nah terus Si dadanya tuh Nah itu juga Bisa jadi Ke bending Si harmonikanya ya Nih coba ya Nah gitu ya Kurang lebih Kalau Saya tuh Dapetin bending Dengan tiga cara itu Bisa dipilih Salah satu Atau bisa dipakai Langsung tiga-tiganya Atau bisa dipakai dua Ya gimana Temen-temen Dapetnya aja lah ya Mudah-mudahan Di temen-temen juga Berhasil ya Dapetin Kayak yang saya lakuin ini ya Soalnya Bending di tongblok Ini lebih susah Daripada bending Dipakar Kalau menurut saya ya Kita jadi Ngerubah kebiasaan Kita Soalnya ya Biasanya Nube gini Terus Apa Bendingnya pake lidah Sekarang Nubnya jadi gini Pasti ada Rasa kagok ya Ya Ngedotnya kita Santai aja gitu ya Kayak lagi nafas Gitu ya Santai aja Yang penting kita Buang Tarik nafasnya tuh Santai Sambil ngopi lah Sambil ngopi ya Biar gak terlalu tegang Jadi dulu tuh saya Hampir sempet Nyerah juga ya Karena saking susahnya Bending di tongblok ini Jadi dulu saya sempet Mikir Ah udahlah Saya memang main pakar aja Orang pakar udah bisa Lancar gitu ya Tapi sebenernya Saya tuh suka banget Dengan sound Tongblok itu ya Nah pas saya mulai Punya mic Punya efek Punya ampli Saya tuh sempet Gonta ganti efek Gonta ganti mic Karena ngerasa Soundnya tuh Kok gak dapet terus ya Saya tuh Pengen dapetin sound yang kotor Padahal udah pake Effect overdrive Ampli yang tabung Kok berasa soundnya tuh Gak kotor gitu Nah akhirnya saya Waktu itu tuh Nanya ke Kang Guntari Waktu itu dia tuh Lagi Seneng ngulik Mic efek Sama ampli juga Kang Guntari tuh Waktu itu tuh Nah terus Kang Guntari Bilang sama saya Coba deh Mainnya tongblok Katanya Terus saya bilang Udah pernah kang Tapi Pas bandingnya Saya tuh gak bisa Coba mainnya miring Nah Kang Guntari Yang ngasih tau Saya coba mainnya miring Gini tuh Pas saya mainnya miring Oh iya ternyata Dapet ya Bending di tongblok tuh Dikasih tau Kang Guntari Itu saya Numpisan Kang Guntari Nah tapi Pas udah dapetin Bending di tongblok Itu tuh Jadi PR lagi juga Soalnya Kebiasaan kita tuh Jadi berubah ya Kebiasaan Nada-nada yang biasa Kita mainin Misalkan Biasa kita main kayak gini Tuh itu kan Bending lepas Bending lepasnya tuh Cepet banget ya Nah saya jadi gak pernah Main kayak gitu lagi Pas menjak Saya main tongbloknya Jadi paling Paling gitu aja ya Terus Overblow Biasanya saya main Biasanya saya main Kayak gitu Sekarang jadi 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 rubah Kebiasaan itu juga ya Terus Biasa Saya nge-banding Lubang 6 Sekarang tuh Jarang banget Bahkan Hampir gak pernah ya Saya Nge-banding lubang 6 tuh Karena menurut saya Susah banget Kalau main tongblok Nge-banding lubang 6 Dapet sih tapi Suka Banyak Missnya Jadi saya Jarang banget Nge-banding di lubang 6 tuh Sekarang ya Pas udah main tongblok tuh Jadi banyak Kebiasaan-kebiasaan Yang berubah Pas kita main tongblok tuh Tapi Pas udah pake mic Efek Ampli tuh Soundnya tuh Wah Pokoknya enak banget Saya Ngerasa cocok lah Jangan kan pas Pake mic ya Pas main akustik aja tuh Udah Ngerasa sound harmonica banget Kalau paket kan Kalau tongblok Ngerasa Langsung kawin banget gitu Dengan musik Yang biasa saya mainin tuh Saya kan biasanya main Musik blues ya Main tongblok tuh kayak Kayak kawin gitu Si soundnya tuh Sama musiknya tuh Kita cobain ya Pake mic Efek sama ampli Ini enak banget Soundnya Kalau menurut saya ya Ljud ni kan Tuan-kan-kan-kan-kan Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton